Bikin copy rating sebenernya gak cuma asal bikin hajar-bleh aja semua fitur dimainin, semua benefit disampaikan, justru berawak dari... Mungkin gini nih, saya kasih sample untuk positioningnya. Mau mau contoh lagi, contoh lagi. Sample waktu itu kursus bahasa Jepang, waktu kita ada nanya, Mas gimana sample kursus bahasa Jepang dalam positioningnya? Ya. Nah ini gini, bisa menggunakan ada beberapa cara, ada beberapa teknik, tapi ini saya kasih jadinya ya, gak proses yang panjang, saya kasih ngomong jadinya. Satu, alternatifnya adalah memilih berdasarkan usianya. Anak-anak dewasa, saya kursus bahasa Jepang khusus anak-anak, atau saya kursus bahasa Jepang khusus dewasa. Itu satu tuh, dari sisi penggunanya, mau anak-anak atau mau dewasa. Cara kedua, bisa misalnya alternatifnya adalah bahasa Jepang ini digunakan untuk apa sih? Kalau orang ke luar negeri. Usagenya ya, perluannya ya. Usagenya. Misalnya posisioningnya adalah, saya kursus bahasa Jepang untuk orang-orang yang mau kerja. Untuk orang mau kerja di Jepang. Nah, kurikulumnya kan pasti berbeda dengan orang-orang yang mau traveling. Iya, 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 betul. Gitu kan. Mau kerja, mau traveling. Kemudian mau apa? Mau bisnis. Nah, gitu kan. Nah, ini kamu mau menjadi posisioning yang mana? Loh, saya mau main semuanya. Bisa gak? Ya, bisa aja. Itu pasti rata-rata kayaknya gitu. Ya, gitu. Semuanya. Saya mau main yang mana? Ya, saya mau main semuanya. Bisa gak? Ya, bisa. Asal syaratnya gak ada penjual lain yang ngejual bahasa Jepang. Cuma dia satu-satunya. Gak usah pakai posisioning, gitu. Nah, kalau ada brand lain yang jauh lebih kuat. Mereka mengambil segmen yang cukup luas. Posisioning yang luas. Bahasa Jepang secara umum, saya mau ngamalkan semuanya. Ya, bisa-bisa aja. Tapi, syaratnya mereka akan jadi brand besar. Nah, gimana cara ngelain brand besar itu? Anda masuk ke posisioning yang khusus. Ini sebetulnya sampel menarik yaitu rebranding-nya EF. Sebetulnya ada contoh menarik tentang rebranding-nya EF. English First ya. Itu contoh menarik sekali rebranding itu. Ya, sebetulnya udah gede. Saya gak tahu kenapa kok mereka melakukan rebranding. Tapi menurut saya rebranding ini cukup keren ya. Menurut analisa saya, mereka melakukan rebranding karena mungkin tidak bisa kuat di posisioning sebelumnya. Yang dimana English First itu ada posisioning awalnya adalah kursus Bahasa Inggris secara umum. Nah, kemudian rebranding kursus Bahasa Inggris khusus anak-anak. Yang sekarang itu? Kursus anak-anak. Ya, sekarang ini. Makanya warnanya dirubah. Warna berubah ya. Warna berubah. Warna berubah. Kemudian iklannya jadi fotonya anak-anak semua. Jadi komunikasinya pun kan bisa menjadi sangat fokus. Kita ngomong sama siapa sih? Mau kita buka kursus anak-anak? Yaudah gambarnya anak-anak semua aja. Akan jadi jauh lebih mudah ketika kita mengkomunikasikan. Kita bikin copywriting. Yang akan jauh lebih mudah. Kalau tadi sempat mendengar tentang reason to why. Ya, posisioning itu reason to why. Gitu. Ya. Nah, dari sini teman-teman bisa ini ya. Bisa nyimpulin banget bahwa ada sebuah aha moment inside gitu. Berharga. Bikin copywriting sebenarnya nggak cuma asal bikin hajar-bleh aja. Semua fitur dimainin. Semua benefit disampaikan. Justru berawal dari single message-nya. Kalau bahasa itu kenapa. Ideanya itu apa sih? Posisi ini ingin dibangun apa? Baru sampaikan lewat copywriting tuh. Jadi nggak asal coy ya. Saudara-saudara ya. Jadi nggak asal bikin copywriting itu berdasarkan posisi ini yang ingin dibangun ya. Bye-bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terima kasih.